Pertama-tama siapkan tepung terigu Ini tepung terigu curah biasa aja Yang biasa di warung-warung Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 150 gram Kemudian siapkan juga tepung beras Ini saya gunakan tepung beras roast brain Gunakan sedikit aja Sekitar 50 gram Kemudian siapkan wajah Ini posisi api kompornya Masih mati ya bunda Jangan didupkan dulu Kemudian masukkan tepung terigu 150 gram Tambahkan tepung beras 50 gram Dan masukkan air 500 ml Nah ini diaduk-aduk dulu Sampai tepungnya ini larut dengan air Dan tercampur rata Nah seperti ini udah cukup ya Ini memang masih ada yang menggumpal-gumpal sedikit Gak apa-apa Ini api kompornya bisa dihidupkan aja Menggunakan api sedang Dan terus diaduk Ini jangan ditinggal-tinggal ya bunda Jika api kompornya udah hidup Karena ini akan cepat banget menggumpal Jadi ini harus terus diaduk Sampai airnya ini Menggumpal semua dengan tepungnya Nah kira-kira tekstur biang tepungnya Seperti ini ya bunda Ini udah cukup padat Ini akan kita dinginkan terlebih dahulu Baru nanti akan kita gunakan Nah sambil menunggu biang tepungnya ini dingin Kita akan menyiapkan bahan lainnya Siapkan cabai merah keriting 5 buah Ini cabainya diiris tipis seperti ini Atau kalau lebih suka pedas Boleh ditambah lagi cabainya ya Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang Jika bunda ingin mendapatkan tekstur warna hijau yang lebih banyak Dengan harga yang lebih hemat Bunda bisa menambahkan daun yang lain Misalnya daun singkong yang juga diiris tipis Kemudian siapkan juga wortel 2 buah Ini ukuran sedang Wortelnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini Atau kalau mau lebih cepat Boleh juga diserut menggunakan serutan sayur ya Yang penting ukurannya kecil-kecil aja Agar nanti cepat matangnya saat dikoreng Kemudian siapkan wadah yang agak besar Dan masukkan wortel yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil Kemudian masukkan juga cabai merah keriting yang sudah diiris tipis Tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis juga Nah ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Ini nanti akan disiram dengan udang erbon goreng Nah ini udang erbonnya saya gunakan udang erbon tawar Ini saya beli harganya murah hanya 10.000 rupiah per 250 gram Dan untuk satu resep ini kita memerlukan hanya 3 sendok makan aja Udang erbonnya ini dicuci terlebih dahulu Kemudian diteriskan Baru kemudian digoreng sebentar dengan 50 ml minyak sayur Ini minyak sayur untuk menggorengnya ditakar ya Bunda 50 ml Karena nanti minyaknya ini akan digunakan untuk adonan juga Nah ini kita goreng sampai udang erbonnya ini matang dan berwarna agak kecoklatan Karena kalau kurang matang gak garing nanti agak amis ya udang erbonnya Tapi kalau kita menggorengnya sampai benar-benar matang dan kering Nanti aroma udangnya akan lebih kuat dan sedap Nah ini udah matang Selagi panas ini langsung aja kita siram ke sayuran yang tadi udah disiapkan Ini dituang aja langsung semua Nah ini diaduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan juga seasoningnya Ini ada garam setengah sendok teh Kaldu bubuk 1 saset Dan lada bubuk setengah sendok teh Kemudian masukkan juga saus tiram Sekitar 1 sendok makan Tapi kalau saus tiramnya mau di skip juga gak apa-apa ya Nah ini kita aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian tambahkan tepung sagu Atau kalau gak ada tepung sagu Bisa juga diganti dengan tepung tapioca ya Nanti hasilnya sama aja Ini kita gunakan 2 sendok makan munjung Nah ini kita aduk lagi sampai tercampur rata Jika sudah rata Kemudian masukkan telur 1 butir Ini telur yang ukuran sedang ya Nah ini kita aduk sampai telurnya tercampur rata Jika sudah rata Kemudian tambahkan biang terigu yang tadi sudah disiapkan dan didinginkan Ini biang terigunya posisinya udah dingin ya bun ya Saya dimasukkan ke dalam sayuran Nah ini langsung semuanya kita masukkan aja Nah ini kita aduk sampai tercampur rata Disini saya mengaduknya menggunakan tangan aja Biar lebih cepat dan mudah Nah seperti ini udah rata Ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam kulit pangsit Nah ini kulit pangsitnya Saya gunakan yang ukuran besar Ini saya beli yang kiloan Harganya 1 kilo 18 ribu rupiah Isinya banyak banget Ada sekitar 100 lembar lebih Ini kulit pangsitnya kita potong menjadi 4 bagian ya Jadi nanti 1 camilan hanya menggunakan 1 per 4 bagian aja Kemudian ambil 1 lembar potongan kulit pangsit Dan letakkan sekitar 1 sendok teh adonan somair bonnya Ini kita ratakan di atas permukaannya Kemudian kita bentuk bintang seperti ini Nah jadinya seperti ini Bagaimana? Udah ya bun ya cara membuatnya Ambil 1 per 4 bagian kulit pangsit Kemudian letakkan sekitar 1 sendok teh adonan somair bonnya Nah ini kita ratakan ke permukaannya Kemudian kita bentuk bintang seperti ini Jika sudah ada beberapa yang kita isi Ini bisa langsung digoreng ya Karena ini gak bisa lama-lama dibiarkan mentah seperti ini Ini kita goreng menggunakan api sedang aja Sampai kulit pangsitnya ini berwarna kecoklatan Dan somairnya ini juga matang Ini sampai terus dibolak-balik agar matangnya merata Nah seperti ini udah cukup Ini udah matang Ini kulit pangsitnya udah crispy ya Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Untuk yang berikutnya sama Ini tetap kita goreng menggunakan api sedang Sampai kulit pangsitnya ini berwarna agak kecoklatan Nah ini yang barusan tadi kita goreng Hmm ini kelihatan sangat lezat dan crispy Dari menggorengnya tadi aja udah tercium aroma udang yang sedap kemana-mana Jika untuk jualan dan ingin dititip-titip di kantin ataupun di warung Ini bisa dikemas menggunakan plastik mica Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm Ini bisa diisi 5 buah Tambahkan juga saus sambal sasit sebagai pelangkap Jangan lupa tempelkan double sticker thank you Agar terlihat lebih menarik Atau jika ini dijual di sekolahan Atau di pinggir jalan yang pangsapasarnya anak-anak Agar lebih menarik Ini bisa ditusuk menggunakan tusuk sate seperti ini Ini bisa diisi 3 buah Nah setelah ditusuk sate seperti ini Jadi terlihat lebih menarik Dan pastinya bikin bosil bolak-balik jajan ya Soal rasa jangan diragukan lagi Ini enak loh bun Ini jika dimakan hangat-hangat Pangsitnya crispy Berpadu dengan lezatnya soma air bon yang ada di sebelah dalam Ini soma air bonnya gurih Kenyal-kenyal lembut gitu Enak banget Makan satu pasti bunda kurang Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek Tapi untuk modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan Karena ini hanya hitungan kasarnya aja Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh